PEMBICARA 1 Perubahan positif yang saya rasakan adalah saya bisa lebih percaya diri, lebih bersemangat untuk terjun ke masyarakat terutama dalam hal-hal yang menyangkut di bidang perempuan. Bisa menjadi wanita yang tidak selalu menghandalkan suami. PEMBICARA 1 Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 8 kabupaten dan 2 kota. Kota Pontianak merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa permasalahan yang dihadapi perempuan di Pontianak adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan sehingga memiliki akses informasi yang sangat terbatas. Perempuan hampir tidak pernah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di masyarakat. Banyak perempuan yang tidak peduli dengan politik karena merasa tabu dan permasalahan perempuan belum dijadikan fokus dalam program pemerintahan daerah. Dalam bidang ekonomi, masih banyak perempuan di Pontianak yang hidup di bawah garis kemiskinan dalam posisi yang sangat rentan, baik dari sisi pendapatan maupun sosial, termasuk kurangnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan ancaman mengalami kurang gizi. Keadaan itu diperparah dengan adanya kerusuan sosial antar etnis di Kabupaten Sambas yang berimbas ke Pontianak. Banyak sarana dan prasarana umum yang rusak, ratusan rumah hancur, puluhan jiwa melayang, dan ribuan orang terpaksa mengungsi. Di antara semua korban tersebut, yang paling mengenaskan adalah perempuan dan anak-anak yang justru tidak tahu menau dengan konflik itu sendiri. Untuk meminimalkan persoalan kemiskinan ini, perempuan harus bisa membebaskan dirinya. Salah satunya menjadi kekuatan politik yang memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan. Mulai dari dalam rumah tangga, lingkungan sekitar, bahkan sampai di tingkat negara. Hal itu bisa dilakukan jika perempuan melakukan pengorganisasian terhadap dirinya dan masyarakat di lingkungannya. Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita atau PPSW Borneo sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat sejak tahun 1998 telah memfasilitasi pengorganisasian masyarakat dan pemberdayaan khususnya untuk perempuan yang ada di wilayah kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak. Kita melakukan survei, kita datangin, kita kunjungan individu ke rumah masing-masing masyarakat, kita perkenalkan diri, terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, ke RT, RW, Kelurahan. Nah, terus setelah kita melakukan perkenalan, kita mengadakan pertemuan kelompok untuk memperkenalkan lembaga PPSW secara utuh. Itu cara pertama. Cara kedua, biasanya juga kita dapat informasi-informasi dari ibu-ibu kader lokal yang ada. Nah, mereka selalu, biasanya kan bicara-bicara ke beberapa teman-teman yang berada di wilayah lain, Nah, mereka menceritakan kegiatan yang mereka ikuti. Nah, biasanya ada kelompok-kelompok perempuan yang tertarik, yang pengen juga tahu PPSW itu apa, terus juga pengen dibentuk kelompok, seperti itu. Jadi, ibu-ibu kader lokal ini memberi kabar ke kita. Nah, kita mencoba melakukan survei di sana, di tempat yang ibu-ibu kader lokal bicarakan tadi. Untuk memfasilitasi kelompok perempuan basis, PPSW melakukan kegiatan penguatan bagi pengurus-pengurus kelompok untuk menjadi kader lokal di wilayahnya. Mereka berperan sebagai pemimpin, tidak hanya untuk kelompoknya, tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya. Pengurus-pengurus tersebut sekaligus juga dapat berperan sebagai kader lokal, dan diharapkan dapat mengambil alih peran tenaga pendamping lapang, atau TPL-PPSW, karena TPL tidak selamanya akan mendampingi kelompok. Saya mengenalkan juga ke RT-RT-nya. Mereka juga sebagian besar tertarik, tapi sebagian lagi mereka juga menganggap kita itu masih lemah, karena dia bilang organisasi perempuan yang tidak ada gunanya. Macam-macam lah tanggap tantangannya. Begitu banyak juga bapak-bapak yang menyuruh istrinya untuk ikut, daripada merumpi, katanya lebih baik ikut kooperasi itu. Suami saya yang dukung saya sebelum masuk, ya saya pun izin dari suami. Kalau ya itu terserah, mama lah jadanya, katanya kan. Terserah di situ ya kalau mau ikut, mau nambah wawasan ya silakan. Salah satu pintu masuk dalam melakukan pengorganisasian masyarakat adalah isu ekonomi. Semua kelompok mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan menerapkan prinsip-prinsip kooperasi. Modal kelompok diperoleh dari swadaya kelompok melalui simpanan anggota yang terdiri dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Modal ini kemudian dipinjamkan kepada anggota secara bergiliran, guna membantu pengembangan usaha, biaya pendidikan sekolah anak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Sejak Februari 2002, 13 kelompok yang ada di Pontianak bersepakat membentuk satu buah kooperasi primer berbadan hukum yang bernama LAROS. Ketiga belas kelompok tersebut kemudian menjadi anggota dari kooperasi primer ini. Kita sepakat untuk mengajak pengurus-pengurus dan anggota untuk membentuk kooperasi LAROS tadi. Dan kooperasi LAROS ini memang tahap awal untuk pembelajaran ibu-ibu berkaitan dengan kooperasi agar lebih tertib dan punya legalitas. Sehingga kalau ada apa-apa mereka punya kekuatan hukum. Nah jadi yang termasuk wajib RAT mungkin salah satunya kooperasi LAROS ini. Jadi dari 584 yang tersebar yang berdiri di kota Pontianak, itu 520 yang wajib RAT. Nah memang khusus untuk kooperasi primer di undang-undang 2592 itu disebutkan masa pelaksanaan RAT itu dari Januari sampai Maret. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan, pengetahuan, dan akses informasi yang terbatas, PPSB Borneo memfasilitasi training yang bersifat penyadaran baik untuk individu maupun untuk penguatan kelompok. Pelatihan-pelatihan ini antara lain pelatihan motivasi berkelompok, manajemen usaha kecil, teknis usaha, pembukuan dan administrasi kelompok, penyadaran gender, kepemimpinan perempuan, serta berbagai dialog kebijakan dan hearing dengan para pengambil kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten. Kelompok-kelompok yang didampingi PPSB Borneo juga mempunyai kegiatan penyadaran kesehatan reproduksi perempuan agar mereka mempunyai kesadaran untuk mengenal dan peduli kepada tubuhnya sendiri sehingga mereka sangat memperhatikan kesehatan dirinya. PPSB Borneo juga telah melakukan kegiatan penguatan dan pengembangan strategi pencegahan perdagangan perempuan dan anak melalui workshop dan training tentang isu perdagangan perempuan bagi kader-kader lokal dan pengurus kelompok yang potensial yang ada di wilayah Kalimantan Barat. Kader lokal bersama tenaga lapang juga mendatangi kantor DPRD atau instansi terkait untuk melaporkan dan memberikan usulan terhadap persoalan tersebut. Sedangkan strategi melalui pengorganisasian masyarakat dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan kegiatan pencegahan perdagangan perempuan dan anak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi. Terima kasih. 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 Setelah beberapa tahun mengikuti kegiatan, anggota kelompok telah merasakan manfaatnya, baik untuk pemberdayaan bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat di lingkungannya. Manfaatnya bagi diri saya itu sangat banyak. misalnya percaya diri lah gitu, bangga lah pada diri saya gitu, yang biasa mengikuti pelatih-pelatihan, yang gak pernah ikut naik di gedung DPRD, sekarang itu waktu ada dialog itu kita dikirim gitu ke gedung DPRD. ini dapat untuk membimbing atau menambah pengetahuan bagi ibu-ibu sekaligus. Kadangkali ibu-ibu yang dulunya tertutup, sekarang kan berarti terbuka. Mungkin kalau bisa keberadaan pendampingan PPSW ini lebih diperluas ya, tidak hanya di tiga kabupaten ini, mungkin jangkauannya lebih diperluas, karena saya melihat kegiatannya sangat positif dalam memberdayakan kaum perempuan. Saya sebagai salah satu toko masyarakat sangat mendukung sekali, karena saya lihat di sini memang banyak istilahnya program, ataupun yang istilahnya yang diprogramkan oleh PPSW ini, yang khususnya di tempat saya ini sudah berjalan. Mungkin kita coba nanti memberikan semacam masukan kepada pemerintah ataupun swasta, supaya kelompok-kelompok damping ini diberdayakan, tidak hanya sekedar ikut pelatihan, tetapi dalam bentuk real misalnya mereka juga bisa mengakses itu, kredit-kredit yang mungkin luna, ataupun mungkin bantuan atau hibah yang bisa dimanfaatkan dalam rangka menghidupkan kelompok-kelompok ekonomi produktif yang mereka lakukan. Dengan dukungan berbagai pihak, seperti DPRD, Dinas-dinas terkait kota dan kabupaten Pontianak, Media Masa, LSM, serta masyarakat di wilayah Pontianak, PPSW telah dan akan terus melaksanakan pemberdayaan perempuan, sehingga akan tercapai tatanan masyarakat yang sejahtera, egaliter, dan berkeadilan gender. Terima kasih telah menonton!